Hai sobat jumpa lagi dengan bagus ini bagus kedatangan kembali ya ini ada satu pasien yang datang kembali TV vitron Mari kita lihat bareng-bareng apa kerusahaan TV vitron ini ya ternyata TV vitron ini kerusahaannya bergaris horizontal ya jadi cuman bergaris horizontal seperti ini Oke langsung saja bagus tunggal Oke ya kawan-kawan ini TV sudah bagus pungkat seperti ini coba dilihat nih dan rekan sudah kecepatannya langsung saja karena ini tadi kerusahaan bergaris horizontal coba langsung bagus cek saja bagus lihat di bagian vertikalnya ya Oke sobat bisa lihat ya ternyata untuk IC vertikalnya yang pecah ya jadi pecah seperti ini bisa dilihat nih Hai IC vertikalnya pecah ya sobat-sobat jadi ini Oke seperti ini rekan-rekan IC nya pecah ini bisa dilihat terus nomornya sudah tidak terlihat lagi ya oke langsung saja ini bagus carikan yang harus ganti karena untuk jenis vertikal TV Cima ya TV seperti ini ini rata-rata sama ya pakai TDA Oh pakai la 78040 bisa juga bisa diganti dengan la 78141 sobat-sobat tidak usah bingung ya untuk mencarikan nomor atau pengganti vertikal jenis ini ya jadi mudah sekali oke langsung saja bagus ganti karena untuk penyakitnya tipe-tipe ini sudah ketemu ya di bagian vertikalnya ya jadi langsung saja bagus pasang dulu ya untuk isi vertikalnya sobat-sobat ya karena ini penuh cemberan jadi agak susah oke sebat ya IC sudah bagus pasang ini oke langsung saja bagus cek ya apakah sudah normal atau belum bisa dilihat di layar oke sudah sempurna ya untuk sobat-sobat ya tapi perlu diingat ya untuk rakan-rakan untuk sobat-sobat semua jika menemukan TV yang berbaris horizontal itu disebabkan karena IC vertikalnya mati ya jadi sebelum sobat-sobat menggantinya terlebih dahulu kita harus mencari penyebabnya kenapa IC vertikal tersebut mati ya bisa disebabkan karena tegangan yang masuk ke vertikal ini lebih ya karena untuk tegangan vertikal TV Cina di TV-tip-tip seperti ini ya itu cuman 24 volt jadi kalau lebih dari 24 volt akan terjadi kerusakan pada IC ya jadi seperti itu ya rekan-rekan Oke ya rekan-rekan sempurna sekali TV Fitron ini sudah menyala kembali dengan normal ya tadi kerusakannya bergaris horizontal disebabkan karena IC vertikalnya mati dengan tiponya la78040 jadi IC jenis la78040 ini bisa diganti juga dengan la78141 jadi untuk kali ini bagus mengganti dengan 78141 di hasilnya sempurna kembali seperti ini Oke baik ya terima kasih telah menonton dan untuk rekan-rekan ya sampai ketemu lagi di tutorial bagus yang berikutnya jangan lupa dukung terus video bagus dengan cara subscribe like comment dan share Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati